Menarik informasi lain pemirsa, pasca jalur kereta api terdampak longsor di Banyumas, Jawa Tengah, KAI Daerah Operasi 4 Semarang melakukan rekayasa pola operasi dari maupun tujuan ke Purwokerto untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan perjalanan kereta api. Manajer HUMAS KAI Daup 4 Semarang, Frano Tawibowo, menyebutkan ada beberapa kereta api yang harus dibatalkan perjalanannya dan beberapa kereta api dilakukan rekayasa pola operasi. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya perjalanan kereta api pada petak jalan Karanggandu, Karangsari, Kabupaten Banyumas. Sebagai bentuk kompensasi kepada pelanggan, KAI akan memberikan pengembalian biaya tiket hingga 100% tidak termasuk biaya pesan bagi pelanggan yang terdampak. Sebelumnya jalur kereta api tertimbun material longsor di Banyumas, Jawa Tengah. Pada selasa pagi, satu jalur kereta sudah bisa dilalui dengan pembatasan laju kecepatan. Terdapat 24 kereta api yang pola operasinya dirubah yang teringat jalur selatan menjadi jalur utara. Bagi para pelanggan atau penumpang yang terdampak perjalanan kereta apinya, silakan datang ke customer service ataupun ke loket di stasiun untuk pengembalian biaya tiket. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.